Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman menurut perasaan saya tokoh-tokoh yang masuk ke dalam kubu 03 itu akhirnya seperti berubah berubah 180 derajat dari aslinya ini menurut saya akan yang namanya Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu setahu saya dulu tidak seperti itu entah kenapa setelah masuk di 03 menjadi berubah lain dari aslinya pengaruh apa disitu saya enggak tahu salah satu contohnya adalah pelawak satu ini cak lontong ini pelawak yang sangat saya kagum yang cerdas entah kenapa ketika kampanye di Banyuang itu tiba-tiba jadi berubah tapi orang-orang itulah aslinya orang kelihatan Iya sangat ngerti itu namanya aktor namanya aktris namanya artis itu dibayar ya untuk tampil membela yang bayar tetapi kalau nonton sampean itu kebangetan sekali ada kadar tokoh yang sangat kagumi juga ada di situ Mbak Puan Maharani beliau tidak marah santai-santai saja ketika pendukung atau ketika masa kampanye nya itu tidak sejalan dengan apa yang diomongkan diteriakin 03 dijawab 02 diteriakin ganyar bilang Prabowo Mbak Puan tidak ada masalah lah kenapa anda itu yang bukan orang partai kok bisa marah-marah bahkan nunjuk-nunjuk bilang orang deso bayaran sampai benar-benar keterlaluan profesional tapi itu namanya brutal seperti ketahui Banyuang itu memang tempatnya atau kandangnya PDIP tetapi di Banyuang itu orangnya rukun semua rukun walaupun beda untuk pilihan saya sendiri kebetulan banyak family disana itu berbeda memang untuk pilihan presiden tetapi basisnya masih PDIP tapi untuk pilihan presidennya tidak sama mereka santai-santai aja datang ke kampanye tidak ada perbedaan tetapi kenapa sampean tucak lontong cuman seorang pelawak bisa bertindak seperti itu sangat kasar dan brutal meskipun anda itu seorang artis yang dibayar itu sangat enggak pantas salontong anda ngomong seperti itu guyon itu bukan guyon kelihatan aslinya wata aslinya kelihatan melodotnya marahnya tuh asli sampean gitu ini adalah momen kejatuhan anda seperti yang saya sampaikan di depan inilah orang-orang yang masuk ke kubu 03 bisa berubah lah itu ada apa bahkan pertanyaan besarnya menjadi gunjingan erah sampean itu dibayar berapa sih sehingga sebegitu busuknya mulut anda kita lihat dua perbandingan toko ini di video berikut semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa arti nih gausah kakean cangkem pilih nomor telur weee ya pokoknya gausah kakean cangkem milih nomor telur weee ya pokoknya gausah kakean cangkem milih nomor telur weee ya pokoknya gausah kakean cangkem itu ya ikut go singgono singgono ngone mulai yang mobil jengente ini ditubi-dui hahaha upamu eh Banyuwangi wangnya pintar gak pintar tak tes yo pintar pintar apa gak pintar ya bukti nonek pintar apa coba di tes si si tambah si si tambah lo robo doka rolo lo sejawab lo robo berarti ikut tanda lewok jawa timur Banyuwangi pinter eh itu loh piroan dibayar piroan oke lagi pintar oke saya kita tes pintar apa gawamu oke oke si si tambah lo robo doka rolo haa ikut tanda lewok pinter pinter singg pinter aja melu-melu singgak pinter oke ya singgak pinter gak bakal nular nih wong pinter iya iya oke oke saya dipokoknya soalnya bom Banyuwangi ku wana arti nih Oh no Banyuwangi banteng nyerudok jenggila tangga ya Banyuwangi ku bakal nyumbang suara gak tertandingi wey ayo bukti ini mau menangin Ganjar Mahfud ya ini semua yang datang kesini mau menangin Ganjar Mahfud nomor berapa nomor berapa nomor berapa sedulur-sedulurku yang ada disini saudara-saudaraku semua yang ada di sini ingat sebentar lagi kita akan masuk dalam pemilu tanggal berapa pemilunya 14-14 bener nggak semuanya akan datang ke TPSnya masing-masing tanggal 14 Februari pilih siapa siapa nomor berapa nomor berapa pemilu itu adalah hak rakyat karenanya semua harus memilih nomor tiga sesuai dengan pilihannya setuju semua harus datang ke TPS dan memenangkan Ganjar Mahfud setuju nggak setuju itu disana ada yang gini-gini ya nggak apa-apa yang yang pilihannya nggak nomor tiga tapi kan datangnya kesini juga ya kan yang pilihannya bukan nomor tiga nggak apa-apa seneng kan ikut hajatan rakyat nomor tiga ya nggak yang pilihannya bukan nomor tiga ada disini tolong semuanya yang nomor tiga temen-temannya saudara-saudaranya yang memilih nomor tiga harus diperlakukan dengan baik setuju ya karena memang asik kalau datang ke hajatan nomor tiga jadi yang lain juga datangnya kesini iya kan iya kan setuju kan mau seru-seruannya dihajatannya nomor tiga suara rakyat hati rakyat nomor tiga ya kan nah semuanya kalau ada yang diintimidasi nggak boleh nomor tiga pilihnya nomor berapa tetap nomor tiga tetap nomor tiga ya nah itu disitu saya lihat ada yang nggak tunjuk nomor tiga nggak apa-apa yang penting adanya di nomor tiga di acaranya nomor tiga ya kan iya emang serunya itu acara nomor tiga ya kan ini penuh sekali saya lihat dari atas semuanya yakin untuk milih nomor nomor tiga nah jangan takut jangan takut jangan gentar jangan galau semuanya kita ini tidak sendirian kita ini bersama-sama dengan rakyat kita ini tidak hanya di Banyuwangi tidak hanya di Jawa Timur kita itu ada bersama-sama dengan saudara-saudara kita seluruh Indonesia jangan takut pilih nomor berapa pilih nomor berapa pilih nomor berapa ini baru itu rakyatnya rakyatnya Indonesia yang nggak takut menunjukkan kebenaran kalau ada yang kasih bansos diterima atau enggak kalau ada yang kasih bansos diterima atau enggak tapi pilihnya nomor berapa pilihnya nomor berapa ya karena bansos itu adalah hak dari seluruh rakyat dari uangnya juga dari rakyat dan untuk rakyat jadi tidak boleh diklaim milik salah satu calon tapi milik seluruh rakyat Indonesia setuju setuju tanggal 14 Februari itu bukan tentang ganjar bukan tentang mahfud tapi tentang bagaimana masa depan Indonesia akan lebih baik setuju atau enggak setuju solid 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini nah